Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini merupakan video tambahan Untuk mensupport pembelajaran Persamaan diferensial biasa Kali ini kita akan membahas tentang PD EXACT Nah, lanjutan dari materi-materi sebelumnya Ini Jenis PD yang lain, jenis persamaan diferensial Yang lain yang kita kenal dengan PD EXACT Namun sebelum itu Kita perlu membahas Tentang Diferensial total dari Fungsi 2 variable Nah, yang sebelumnya kita kenalkan Kalau ada fungsi 2 variable Ada namanya turunan parsial Masih ingat turunan parsial? Jika tidak, pelajari kembali Nah, ada satu lagi jenisnya yaitu Turunan total atau diferensial total Dari fungsi FE,Y Kalau diminta Turunan Total dari FE,Y Maka Cara mencari adalah Do F Do X D X Sekali lagi Cara mencari adalah Do F Do X D X Ditambah dengan Do F Do Y D Y D Y Ini diingat Ini merupakan Turunan total dari Fungsi F X,Y Yang mana yang pertama Kita lihat Do F Do X Berarti fungsi F tersebut Diturunkan terhadap X Lalu ditulis D X Kemudian ditambah dengan Turunan fungsi tersebut terhadap Y Dituliskan D Y Di belakangnya Nah, contoh soal untuk ini Contoh Misalnya Diberikan fungsi F X,Y Sama dengan X Pangkat 3 Y Pangkat 2 Maka Kita disuruh cari Turunan totalnya Jadi Diferensial totalnya Berapa? Kita disuruh cari D F D F X,Y Maksudnya Maka jawabannya adalah Sesuai dengan formula yang diberikan Maka D F X pangkat 3 Y pangkat 2 Ini Kita turunkan terhadap X Terlebih dahulu Secara parsial Maka turunan ini terhadap X adalah 3 X pangkat 2 Y pangkat 2 Ditulis D X Kemudian ditambah Ditambah dengan Turunan F,X,Y ini terhadap Y lagi Kalau turunannya terhadap Y Berarti 2 X pangkat 3 Y-nya pangkat 1 Nah, inilah Turunan total atau Diferensial total untuk Soal yang diberikan Sekali lagi Yang bagian ini Merupakan Turunan fungsi ini Terhadap X Sedangkan yang ini Nah, maaf ini lupa ya Ada D,Y di belakangnya Maka yang ini Merupakan turunan fungsi ini Terhadap Y Nah, kita lihat contoh kedua Misalnya Misalnya diberikan F X,Y Sama dengan X,Y Tambah Sin,X,Y Sin,X,Y Coba lihat Maka Maka D,F-nya Turunan totalnya Semua ini Kita turunkan dulu Terhadap X X,Y Turunan X-nya adalah X-nya 1 Kemudian hilang Tinggal Y Ditambah Sin Turunan sin apa? Turunan sin adalah Cos Nah, lalu Turunan X,Y ini Terhadap X adalah Y Jadi dia dikali Y Semua ini Dikasih DX Ditambah Kita turunkan lagi Terhadap Y Maka ini hasilnya adalah X Ya Turunan X,Y Terhadap Y adalah X Kemudian Ditambah Ditambah Dengan Turunan Sin adalah Cos Kemudian Turunan X,Y Terhadap Y adalah X Nah, ini kurang pas ya Maaf Kita perkecil Tulisannya Sekali lagi Kita lihat Sekali lagi Turunan X,Y Terhadap X adalah Y Turunan sin X,Y Terhadap X Berarti Ini kita turunkan dulu X,Y itu Turunannya adalah Y Sin menjadi Cos X,Y Semua ini Dikasih DX Di belakangnya Sesuai rumus Kemudian ditambah dengan Kita turunkan Terhadap Y lagi Sehingga ini menjadi X Ditambah X Cos X Y D Y Ini Inilah turunan totalnya Nah, untuk latihan Coba cari sendiri Ini Bagaimana cara menurunkan ini Ini agak menantang soalnya Antum yang coba cari E E Pangkat X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Silahkan dicari Berapa Turunan Totalnya E itu E Itu eksponen Nah, ini Bilangan berpangkat Nah, ini harus Antum ingat kembali Pelajaran sebelumnya Ini silahkan dicari Berapa turunannya Sekian dulu bagian ini Kita lanjutkan di bagian berikutnya Terima kasih Ini bagian kedua Dan kita masuk Pembahasan tentang Persamaan diferensial Eksak Kita masih bicara pada Pd or D1 Atau persamaan diferensial Or D1 Maka Pd or D1 Berbentuk M X Y Ulangi Pd or D1 Berbentuk M X Y D X Ditambah N X Y D Y Perhatikan M X Y Ini merupakan Sebuah fungsi Dalam bentuk X Y Nanti Ada di contohnya N X Y Ini juga Demikian Perhatikan Yang ini Ini DX Ini DY Pd or D1 Yang berbentuk Ini Dikatakan X Sub Jika Terdapat Sebuah Fungsi X Y Sehingga Turunan Total Dari fungsi F Y Tersebut Merupakan Maaf Sama Sama dengan MXYDX Tambah NXYDY Kita bisa juga Simpulkan Bahwa Syarat Sebuah PD Dikatakan X PD PD Yang dimaksud PD Dalam bentuk Ini Dikatakan X Jika Memenuhi Syarat Ini Jika Do M Do Y Sama Dengan Do N Do X Ini Adalah Syarat Yang harus Dipenuhi Untuk Mengatakan PD Yang dalam Bentuk Ini Exact Atau Tidak Sekali lagi Lihat Ini yang M Berarti Yang ini Disininya DX Tapi Yang kita Turunkan Terhadap Do Y Dan Kebalikannya Ini N Ini DY Tapi Untuk Menurunkannya Terhadap X Contoh Contoh Satu Perintahnya Ini ya Cek Apakah PD Berikut X Exact Atau Bukan Maka Contoh Yang pertama Kita Diberikan Sebuah PD Dalam Bentuk Ini 3X Tambah 2Y 3X Tambah 2Y DX Ditambah 2X Tambah Y DY Sama Dengan 0 Ini Merupakan Sebuah PD Namun Kita Belum Tahu Apakah Dia Exact Atau Tidak Untuk Mencek Dia Exact Atau Tidak Kita Lihat Ini Maka Syaratnya Kita Lihat Yang Pertama Kita Cari Adalah Apakah Turunan Parsial M Terhadap Y Itu Sama Dengan Turunan Parsial N Terhadap X Yang Pertama Kita Lihat Disini Sebelum Itu Yang Kita Lihat M Sama Dengan 3X Tambah 2Y Komah Kemudian N Adalah 2X Tambah Y Kita Cari Yang Turunan M Terhadap Y Ini Semua Kita Turunkan Terhadap Y Sesuai Dengan Permintaan Maka Ini Adalah 0 Turunannya Kemudian Ditambah Dengan 2 Sama Dengan 2 Kenapa 0 Karena Turunan 3X Terhadap Y Adalah 0 Sedangkan Turunan Y Yang Ini Adalah 2 Terus Yang Kedua Kita Cari Turunan N Terhadap X Secara Parsial N N N Ini Maka Kita Turunkan Terhadap X 2X Ini Turunan Terhadap X Adalah 2 Ditambah Y Turunannya Terhadap X Adalah 0 Karena Dia Tidak Ada Variable X Hasilnya 2 Karena Do M Do Y Sama Dengan Do N Do X Sama Dengan 2 Maka PD Ini Adalah PD X Paham Saratnya Kan Ini Sama Ini Karena Sudah Kita Cari Hasilnya 2 Hasilnya 2 Sedangkan Yang Berikutnya Juga 2 Ini Dan Ini Sama Maka Dapat Kita Simpulkan PD Tersebut X Ini Belum Solusi Ini Belum Tentang Solusi Nanti Solusi Akan Kita Lanjutkan Setelah Ini Namun Ini Baru Mencek Apakah PD Tersebut X Jadi Kita Simpulkan PD Yang Diberikan Ini Adalah X Contoh 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 Maaf Contoh Kedua Contoh Dua Ini Antom Yang Cari Coba Yang Kedua Diberikan Sebuah PD Berikut 3X Kuadrat Y Pangkat 4 DX Ditambah 4X Pangkat 3 Y Pangkat 3 Ditambah 2 DY Sama Dengan 0 Apakah PD X Maka Jawab Antom Harus Cek Terlebih Dahulu Yang M Mana Yang N Mana Kemudian Cari Lagi Do M Do Y Berapa Lalu Do N Do X Berapa Lalu Cek Apakah Do M Do Y Sama Dengan Do N Do X Apakah Sama Jika Sama Berarti PD Itu Eksat Tapi Kalau Hasil Yang Ini Tidak Sama Dengan Ini Maka PD Tersebut Tidak Eksat Sekali Lagi Kalau Disini Berarti Ini M Kan Dan Ini Yang N Yang Yang M Ini Diturunkan Terhadap Y Sehingga X Kita Anggap Konstanta Y Yang Diturunkan Sedangkan Yang N Semua Sampai Angka 2 Diturunkan Terhadap X Yang Ini Ada X Berarti X Ini Yang Kita Turunkan Yang Kita Diferensialkan Namun Y Dianggap Konstanta Yang Ini X Tidak Ada Maka Turunannya Jadi 0 Silahkan Dicari Yang Ini Tugas Jawabannya Iya Apakah PD X Jawabannya Iya Ini Merupakan PD X Tapi Bagaimana Caranya Berapa Hasilnya Silahkan Antum Cari Sekali Lagi Dua Contoh Ini Baru Menentukan X Atau Tidak Belum Mencari Solusi Setelah Ini Kita Akan Pelajari Bagaimana Mencari Solusi Terima Kasih Ini Merupakan Bagian Ketiga Setelah Tadi Kita Belajar Tentang Bagaimana Mencek Apakah Sebuah PD MD Tambah N DY Sama Dengan 0 Itu X Atau Tidak Kita Gunakan Syarat Do M Do Y Sama Dengan Do N Do X Jika Dia Dikatakan X Maka Tugas Kita Berikutnya Adalah Mencari Solusi Umumnya Jadi Bagaimana Mencari Solusi Umum Dari Sebuah PD X Ini Dia Jawabannya Solusi Umumnya Itu Berbentuk Fungsi X Y Fungsi Sama Dengan C Dimana Turunan F Terhadap X Sama Dengan M Dan Turunan F Terhadap Y Sama Dengan N Jangan Terbalik Yang ini Jangan Terbalik Atau Jangan Tercampur Dengan Yang Tadi Yang Ini Kalau Yang Ini M Dan N Yang Diturunkan Sedangkan Untuk Mencari Solusi F Yang Kita Perhatikan Bukan M Dan N Yang Kita Turunkan Kita Lihat Contoh Satu Tadi Sudah Kita Cari Lihat Contoh Satu Yang Sudah Dibahas Tadi PD Ini Sudah Kita Buktikan Dia Exact Tinggal Sekarang Bagaimana Solusinya Maka Jawab Solusinya Yang Pertama Kita Akan Cari Jadi Solusinya Adalah F E Koma Y Sama Dengan C Mana Dia Yang Pertama Kita Cari Do F Do E Sama Dengan M Katanya Mka Do F Do X Yang Sama Dengan M Ini Mana M Nya Berapa M Nya Ini Maka Do F Do X Itu Sama Dengan 3 X Tambah 2 Y Lalu Lalu Ini Kita Integralkan Terhadap X Jadi Kalau Untuk Mendapatkan F Tentu Kita Integralkan Terhadap X Ini Jadinya F Maka Ini Menjadi Kalau Diintegralkan Terhadap X Berarti Ini Menjadi 3 Per 2 X Kuadrat Betul Betul ya Ditambah Kalau Ini Integralnya Berarti 2 X Y Ini Integralnya Perhatikan 2 X Y Terus Ditambah Dengan Sebuah Fungsi G Y Ini Kata kuncinya Disini Ada G Y Apa Itu G Y Ini Kalau Kita Lihat Disini Ada 0 Turunan Kebalikannya Berarti G Y Ini Kalau Diturunkan Dia Jadi 0 Karena Tidak Ada X Sedangkan Yang Ini Kalau Diturunkan Menjadi 2 Y Kalau Yang Ini Diturunkan Menjadi 3 X Atau Kebalikannya Langkah Berikutnya Jadi Yang Ini Perhatikan Dari Sini Kesini Jadi Dari Sini Kesini Itu Adalah Integral Terhadap X Dari Semua Ini Bukan Hanya Dari Dari Sini Dari Sini Kesini Jadi Dari Semua Ini Kesini Itu Adalah Hasil Integral Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Kita Disuruh Menurunkan F Terhadap Y Itu Harus Sama Dengan N Nah F Sudah Kita Miliki Ini Dia F N N Sudah Mana N Ini Dia N Maka Tugas Kita Adalah Menyamakan Yang Ini Dengan Yang Ini Maka Kita Turunkan Ya Sebelum Disamakan Diturunkan Dulu Terhadap Y Karena Diminta Turunan Terhadap Y Turunan Ini Terhadap Y Berapa Nol Betul Jadi Turunan Terhadap Y Adalah Nol Ditambah Turunan Ini Terhadap Y Maka X Ini Kita Anggap Koefisien X Kita Anggap Koefisien Maka Turunannya Adalah 2 X Ditambah Fungsi Fungsi Y Ini Yang belum Diketahui Kalau diturunkan Menjadi G Aksen Y Sama Dengan Ini N Kita Ambil Dari sini Sama Dengan 2 X Ditambah Y Nah Untuk melihat Ini bisa dikurangi Dengan ini Maka Tinggal G Aksen Y Itu Y Nah Kita Lihat G Aksen Y Sama Dengan 2 X Dikurang 2 X Ditambah Y Ini habis Ini habis Ya Maka G Aksen Y Itu Sama Dengan Y Kalau Begitu Ini kita Integralkan Ini juga Kita Integralkan Terhadap Y Maaf Ya Sebelum Kita Integralkan Ini Kita Saling Lagi Saja Biar Tidak Meragukan Biar Tidak Meragukan Kita Ulang Maka Berikutnya Ini kita Integralkan Nah Ini juga Tentu Kita Integralkan Hasil Integral G Aksen Itu Adalah G Y Sedangkan Integral Y Ini Adalah Setengah Y Kuadrat G Y Y Ini Yang Akan Kita Substitusi Jadi Ini G Y Ini Atau Yang Ini Kita Lingkar Akan Disubstitusi Kembali Kesini Kan Ini F Dia kan Butuh F F F Ini Akan Kita Substitusikan Kembali Ke Fungsi Yang Ini Maka 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 Kita Dapatkan Solusi Umum Dari Soal Kita Ini F E Koma Y Sama Dengan C F E Koma Y Nya Adalah 3 Per 2 X Kuadrat Ditambah 2 X Y Ditambah Setengah Y Kuadrat Sama Dengan C Kita Bisa Sederhanakan Dengan Sama-sama Mengali 2 Semuanya Dikali Dengan 2 Maka Ini Menjadi 3 X Kuadrat Ditambah 4 X Y Ditambah Y Kuadrat Sama Dengan C Inilah Solusi Umumnya Jadi Kita Lihat Ini Ada Di Rumus Kita Solusi Umum Untuk Fx Y Yang Ini Diambil Dari Sini Dari Yang Ini Sedangkan G Y Kita Kita Substitusi Ke Sini Yang Lainnya Tetap G Y Ditukar Dengan Ini Karena Sudah Kita Cari Ini Tetap Ini Ganti G Y Tadi Lalu Kita Sederhanakan Untuk Menghilangkan 2 Ini Kita Semuanya Kita Kali 2 Ini Dikali 2 Habis Ini Dikali 2 Jadi 4 Ini Itu Adalah Konstanta Dikalikan Dengan 2 Dia Juga Menjadi Konstanta Inilah Dia Solusi Umumnya Maka Tugas Tugas Ketiga Tugas Tiga Tidak Sudah Ada Dua Tugas Sebelumnya Tugas Tiga Adalah Mencari Solusi Umum Dari Contoh Dua Tadi Dari PD Berikut Jadi Yang Contoh Tadi Contoh Kedua Yang Disuruh Cari Ke Antum Tadi Tentukan Solusi Dari Fungsi Berikut Jadi Yang PD Diberikan Kepada Antum Tiga X Kuadrat Y Pangkat Empat DX Ditambah Empat X Pangkat Tiga Ditambah Empat X Pangkat Tiga Y Pangkat Tiga Tambah Dua D Y Sama Dengan 0 Tentukanlah Solusi Umumnya Dengan Langkah Yang Sama Dengan Soal Sebelumnya Terima 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 Kasi selamat menikmati